Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL video kali ini kita akan membahas mengenai identiti jadi identiti masih berhubungan dengan serial ya yang kemarin jadi identiti mirip-mirip banget dengan serial jika teman-teman sudah pernah mempelajari SQL server SQL server memiliki identiti juga nah fungsi identiti disini juga hampir mirip yaitu untuk membuat serial number bisa bertipe integer bisa bertipe small integer atau big integer langsung kita contohkan saja ya untuk eh identiti ini jadi ini identiti itu bisa dibuat dengan cara membuat nama kolom kemudian tipe datanya apa kemudian di generate berdasarkan identiti apa Apakah selalu Apakah defaultnya saja Nah kita contohkan ya ini contoh identiti kalau misalkan kita dengan cara luas atau selalu ya kita akan create create table kita akan create table contoh ya Nah contoh ini memiliki kolom contoh ID ini tipe datanya integer Nah kemudian kita generate Nah kita generate selalu identiti Nah kita buat selalu identiti kemudian istilahkan nama contoh ini ini percaya 50 nah seperti ini kita coba jalankan ya nah ini kita run ini sudah berhasil kita jalankan kalau kita lihat disini skema public kemudian table sini ada contoh nah contoh ini kalau kita lihat create table nya lihat nah ada di sini ya default identiti nah dia akan mulai dari dia akan bertambah satu mulainya dari satu minimumnya satu dan maksimumnya adalah integer dan dia akan nge-catch oke kita balik lagi ke script yang sudah kita buat tadi nah dari sini kita bisa melakukan insert misalkan saya mau insert itu contoh nah untuk contoh ID karena ini sudah selalu ini kan selalu identiti kita tidak perlu definisikan kalau kita definisikan malah nanti akan error kita nama contoh aja langsung nama contoh kemudian value nya misalkan misalkan string satu nah kita seperti ini aja simple ya kita coba jalankan nah ini sudah berhasil kita select select bintang prom contoh ini kita jalankan nah ini sudah berhasil ya kita generate ID nya satu dan ini string satu nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita nginput dengan number jadi ID nya tidak kita generate tapi kita mau input insert itu contoh misalkan tadi ada contoh ID kemudian nama ID bukan nama ID nama contoh ya nama contoh nah kita value nya isi misalkan satu kita dua ya ini string dua misalkan seperti ini ya ketika kita jalankan ini akan muncul error karena kita sudah mendefinisikan lowest identity nah bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menginput yang seperti ini ini sebelum value kita harus definisikan dulu disini ini kan ada keterangan nih use overriding system value nah ini kita copy aja nih nah kita harus definisikan overriding value disini overriding value value nya 2 dan string nya itu kita jalankan nah sekarang sudah berhasil ya jadi begitu ketika kita akan memasukkan angka pada identity yang kita definisikan selalu maka harus kita overriding ini terjalankan nah ini hasilnya 1 dan 2 udah ya nah sekarang kita juga bisa mendefinisikan tidak selalu identitinya jadi hanya default aja kalau misalkan tidak kita isi maka dia akan dia akan ngisi pertama kita drop dulu drop table contoh nah table contoh kita drop dulu ini seleksi dan jalankan nah sudah kita hapus sekarang kita create ulang create table contoh nah ini nama kolomnya kita masih sama tapi identitinya berbeda contoh id ini integer ini masih generasi generated banyak generated by nah kalau tadi ya kan lalu sini ya nah kita by default kita bikin default nah ide default nya maas identity jadi kita tidak harus selalu jadi kadang-kadang kalau misalkan kita mau input secara langsung ini bisa kalau seperti ini kalau tadi ini selalu kalau ini hanya default aja ketika kita tidak mengisi maka dia akan menambahkan ini nama contoh percara percara 100 misalkan ya ini kita block kemudian kita jalankan nah ini sudah berjalan nah kita sekarang coba jalankan yang ini ya nah kita jalankan yang tadi nah ini sudah berhasil kalau kita select nah ini berhasil nah kita coba jalankan yang sudah didefinisikan tanpa adanya ini overriding overridingnya kita hapus kita jalankan ini jalankan ini berhasil kalau kita select nah ini berhasil karena kita mendefinisikan by default nah seperti itu kalau misalkan kita mendefinisikan secara by default nah disini juga kita bisa mendefinisikan secara ini ya mulainya dari berapa dan incrementnya berapa misalkan ini kita tambahkan identity setelah identity ini kita tambahkan kurung buka kurung tutup seperti ini ya start tambahkan start tambahkan start with nah mulai dengan 10 kemudian incrementnya kita kasih 10 juga jadi mulainya dari 10 dan incrementnya 10 jangan lupa ini pisahkan dengan tanda koma dengan kolom berikutnya ya kita jalankan oke nah sekarang kita coba jalankan yang tanpa ini tadi ya kita jalankan oke kemudian ini tambahkan dengan angka 2 ya kita jalankan lagi nah kemudian kita select nah ini terlihat ya 10 20 karena kita mulai dari 10 dan incrementnya adalah 10 kemudian kita juga bisa mengganti ya misalkan kita membuat table tapi belum didefinisikan ini kita drop dulu deh ini kita drop dulu tablenya drop table contoh nah misalkan kita membuat kolom nah disini hanya integer aja misalkan hanya seperti ini kita jalankan ya kita jalankan nah kalau kita lihat nih contoh disini ya scale-nya ini harus direpress dulu ya ke city dulu kemudian kita balik lagi kenapa ini file-nya file-nya nah nah ini gagal kita balik lagi aja ya kita balik lagi ke sini nah tadi sudah kita definisikan table-nya nah kita akan menambahkan ee identity disini kita tinggal alter table nah seperti ini kemudian alter column table-nya tabel apa kita tinggal definisikan contoh kemudian alter kolumen nah kolomnya tadi apa contoh id nah disini kita akan coba add generated alwas ya jadi selalu nih as identity ini kita jalankan nah ini kalau misalkan kita mendefinisikan yang selalu identity nah kalau misalkan kita ingin merubah yang generated default kita tinggal alter lagi aja alter table contoh on table contoh kemudian alter lagi alter alter kolom contoh id nah kita set generated by default hmm ini kita jalankan kemudian oke ini sudah berhasil nah kalau misalkan kita munculkan mudah-mudahan sudah ini ya gak error kita lihat nah masih error ini kalau yang city ini udah gak error error tapi untuk yang contoh ini masih error tuh request file status code 01 nah papalah jadi kurang lebih seperti inilah contohnya kalau kita klik properties properties ini agak lama ngeloadnya properties nya intinya itu sudah berhasil dengan tipenya tadi eh ini ya generate by default nah kita juga bisa menghapus nih kalau sudah kita kita definisikan kita bisa hapus ini kalau misalkan kita hapus dengan cara alter table alter table alter tabelnya table apa tabel contoh alter kolumen contoh id nah kita bisa drop drop identity it exist nah kita bisa menghapus eh identity kalau misalkan dia ada terjalanan lagi nah ini ada alter kolom drop id nah ini alter kolom alter table identity if exist contoh 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 id drop identity if exist kayaknya kita gak ke blok deh ini ini mosnya lada sarno ini nah berhasil jadi pas kita blok ini belum ke blok semua nah ini kalau misalkan kita mau nge-drop identity ini sayang sekali ini error ininya ya koneksinya ini harus kita refresh dulu kayaknya kita refresh lalu kita buka lagi oh iya harus kita refresh dulu ya nah ini bisa lihat ini belum ada ya kita coba yang tadi ini kita jalankan error karena ini bukan bukan ini harus add ya kalau ini diganti add karena belum ada add kita jalankan hi hi ada titik koma nah sintak error ini ini dulu ini berhasil ini set ini baru berhasil kita coba ya tampilkan skl-nya nah ini kita refresh dulu tablenya nah generated by default udah ya eh kurang lebih seperti itu mengenai identity mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati